Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan membuat bolu jadul marmer ya teman-teman ini tekstur dan rasanya benar-benar lembut pas juga manisnya yang pasti tidak nyesel buat seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya yuk intip bahan dan cara membuatnya atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman biar lebih jelasnya juga terima kasih untuk bahan-bahannya seperti kita buat bolu pada umumnya teman-teman yang pertama ada margarin saya pakai blueband cake and cookies seperti ini ya teman-teman saya pakai sekitar 220 gram ini isinya sekitar 200 gram saja teman-teman nanti lagi kita tambahkan lagi sekitar 20 gram setelah kita cairkan kemudian selanjutnya ada 6 butir telur ayam selanjutnya ada gula pasir sekitar 200 gram atau setara dengan 13-14 sendok makan selanjutnya ada tepung terigu sekitar 200 gram juga ya teman-teman atau setara dengan 25 sendok makan saya pakai prosedang segitiga biru selanjutnya ada tepung maizena saya pakai sekitar 20-30 gram atau sekitar 2-3 sendok makan kemudian ada garam secukupnya selanjutnya untuk tambahannya saya pakai fiber cream sekitar 20 gram ya teman-teman atau sekitar 2 sendok makan kalau tidak punya boleh menggantinya dengan susu bubuk atau juga boleh diskip ya tergantung selera kemudian ada baking powder secukupnya selanjutnya ada vanilla bubuk secukupnya juga dan yang terakhir ada SP ya teman-teman nanti kita pakai sekitar 1 sendok teh saja yang pertama-tama kita carikan margarinnya terlebih dahulu ya teman-teman ini sekitar 200 gram kemudian kita tambahkan lagi sekitar 20 gramnya kalau sudah semuanya mencair seperti ini kita matikan kompurnya kemudian kita sisihkan sampai dingin selanjutnya kita akan buat adonannya kita pecahkan 6 butir telur ayamnya selanjutnya kita masukkan gula pasirnya selanjutnya kita masukkan emulsifiernya saya pakai SP sekitar 1 sendok teh saja ya teman-teman dan kalau teman-teman tidak punya SP seperti ini boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet ya selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan rendah pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi sampai mengembang putih berjejak ya teman-teman setelah putih mengembang seperti ini kemudian kita matikan mixernya selanjutnya kita masukkan bahan keringnya masukkan tepung terigu terlebih dahulu dengan menggunakan ayak secara bertahap ya teman-teman selamat menikmati 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 Kemudian kita masukkan baking powder secukupnya Kemudian kita masukkan vanili bibuk secukupnya juga Aduk-aduk sampai tercampur merata dengan metode aduk terbalik pelan-pelan saja ya teman-teman Dan jangan lupa kita tambahkan garam sedikit saja ya teman-teman Sebelum kita tambahkan margarin cairnya kita pisahkan adonannya sekitar 1-2 sendok makan untuk marmer coklat bagian atasnya Dan kemudian langsung kita masukkan margarin yang sudah disairkan tadi ya teman-teman Untuk margarinnya kita masukkan setelah sudah benar-benar dalam keadaan dingin ya teman-teman Kemudian kita sediakan loyangnya ini ukurannya sekitar 22 x 22 dengan tinggi sekitar 8 cm ya teman-teman Kita olesi dengan butter ke seluruh permukaannya terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian kita timpa lagi dengan baking paper di atasnya Nah kalau teman-teman tidak punya baking paper seperti ini boleh menaburi dengan tepung terigu secara merata juga ya Lanjut kemudian kita tuangkan adonan ke dalam loyangnya Hentak-hentakan seperti ini agar udaranya tidak terperangkap di dalam adonannya Kita ambil adonan yang sudah kita pisahkan tadi kemudian kita masukkan 1 sendok bubuk coklat seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tambahkan susu kental manis juga ya teman-teman sekitar 1-2 sendok makan Untuk bagian topping marmer di atasnya ini ya teman-teman kalau tidak punya coklat bubuk seperti ini Boleh menggantinya dengan pasta coklat ya seperti video saya sebelumnya Setelah adonan coklatnya sudah merata kemudian kita gunakan piping bag seperti ini ya teman-teman Agar gampang nanti kita buat toppingnya Tetapi untuk opsionalnya teman-teman bisa langsung membuat di atasnya ya tanpa menggunakan piping bag seperti ini Setelah sudah diborongkan ujungnya kemudian kita akan buat motifnya Selanjutnya kita gunakan lidi seperti ini ya teman-teman Kemudian kita akan panggang Kita akan panggang dengan suhu sekitar 160 derajat dengan api atas bawah selama 40-45 menit atau tergantung dari oven teman-teman saja Setelah matang kita keluarkan dari ovennya untuk memastikannya Saya akan tusuk seperti ini ya teman-teman apabila tidak menempel lagi berarti sudah matang Ini ya teman-teman bolu panggang marmernya sudah jadi Setelah sudah balik kemudian kita keluarkan baking papernya Selanjutnya kita akan potong-potong dan kita akan cicip rasanya ya teman-teman Bisa dilihat sendiri ya teman-teman ini teksturnya lembut banget Kemudian kita akan coba rasanya Hmm ini benar-benar enak ya teman-teman Pas juga manisnya tidak serak di tenggorokan Bisa dijadikan sebagai cembilan keluarga dan cocok kita santap dengan teh atau susu hangat ya teman-teman Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih